Tim gabungan Gakum Satlantas Polres Bogor dan Polda Jawa Barat melakukan olah TKP lanjutan di lokasi kecelakaan beruntun di Jalan Raya Puncak Bogor. Dari hasil rekonstruksi sistem trafik asiden analisis, diduga kuat kecelakaan disebabkan oleh sopir truk lalai. Sementara itu, dua korban luka berat dirujuk ke rumah sakit besar untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Rabu pagi puluhan petugas gabungan dari tim Gakum Satlantas Polres Bogor dan Polda Jabar menerjunkan kendaraan taktis saat melakukan olah TKP lanjutan di lokasi kecelakaan beruntun di Jalan Raya Puncak Cisarua Bogor. Dari hasil kesimpulan rekonstruksi teknik trafik asiden analisis, kuat dugaan penyebab tabrakan sopir truk lalai, hingga hilang kendali dan menabrak delapan kendaraan, yakni empat mobil dan empat motor. Petugas juga masih menganalisis kondisi kelaikan kendaraan truk mau tersebut. Sementara itu, sopir kini diamankan tim Gakum usai menjalani perawatan intensif di rumah sakit. TKP bersama tim Polda Jabar menggunakan alat PAA untuk memastikan penyebab terjadinya lakal atas. Kesimpulan sementara apa? Kesimpulan sementara masih dilaksanakan penyelidikan dan kesimpulan sementara adalah kelalaian dan kurangnya konsentrasi penghubungi saat kondisasi turunan dan jalan yang menikmung sehingga hilang kendali dan menabrak ke empat roda empat dan empat roda dua. Sebelumnya, sebuah truk bermuatan air mineral menabrak kendaraan roda empat dan sepeda motor di jalan raya Tugu Puncak, Cisarua, Bogor, Selasa Siang. Truk yang melaju dari arah Cianjur menuju Bogor tiba-tiba oleng ke bahu kanan jalan dan menabrak empat kendaraan roda empat dan empat motor. Truk berhenti melaju setelah menabrak rumah makan. Akibat kejadian ini, 17 orang menderita luka. Korban luka berat dan ringan dilarikan ke rumah sakit paru Cisarua. Sementara dua pasien yang menderita luka berat terpaksa dirujuk rumah sakit Hermina Bogor lantaran mengalami patah tulang.